Wanita Iblis Jelit 31 Su Heng, kau benar, sahutai tu seraya menyambut perkau kiam terus hendak menghampiri lem koai dan pak koai. Tetapi tiba-tiba terdengar runcing lembut menghembus, ketua benggak, licin bukan kepalang. Sekalipun dia lari karena mendengar tiupan serulingku tapi kuduga dia tentu takkan begitu rela meninggalkan tempat ini. Dalam waktu singkat, ia tentu akan menyuruh anak buahnya secara diam-diam menyelundup ke dalam gereja sini. Harap bersiap-siap menjaga kemungkinan itu. Suara runcing lembut itu tiba-tiba berbenti. Rupanya orang itu tengah merenung beberapa jenak kemudian terdengar ia menghembuskan suaranya yang runcing lagi. Pada saat ini, belum waktunya kuunjukkan diriku. Sebenarnya aku pun dapat melepaskan lah em koai dan pak koai dari jeritannya ring tian jansi agar kedua orang itu dapat mi bantu siau lim si menghadapi musuh. Tetapi karena tampaknya mereka masih mendenda em kepada paderi siau lim si, apabila dikeluarkan, belum tentu mau mi bantu kalian. Sekalianpun mereka tak mau ikut campur tangan dalam pertempuran, tetapi tetap tak menggunakan pihak siau lim si. Maka untuk sementara ini, lebih baik tak melepaskan mereka. Untung mereka berdua berkepandaian tinggi sehingga dapat bertahan diri dari jepitan jaring. Asal mereka tahu bahwa makin meronta semakin jaring itu mengeras, mereka tentu mau berdiam diri dengan tenang. Kojin siapakah yang sudi mi bantu kami itu? Maukah kiranya, baru tai isian su berseru kepada orang yang tidak kelihatan itu tiba-tiba orang itu sudah menukas, saat ini kugunakan ilmu menyusup suara untuk bicara dengan kalian berdua. Oleh karena setiap saat ketua benggak mungkin akan kembali ke sini, sebaiknya segera dilakukan penjagaan ketat. Untuk sementara waktu, barap kalian berdua suka mendengarkan petunjukku, jangan menolak. Kembali orang itu berhenti lalu berkata lagi, rupanya pemuda si pui itu menderita luka berat. Sebaiknya, pindahkan dia ke Kamol Rahaslah, jangan sampai diganggu musuh. Tergerak hati tai atas perintah orang tak kelihatan itu, namun ia tak leluasa untuk mengucapkan apa-apa. Kembali orang itu gunakan ilmu menyusup suara berkata lebih lanjut, kalian berdua harus bersikap seperti yakin dapat mengatasi peristiwa saat ini. Sekalipun anak murid siaulim si banyak yang jatuh korban keganasan benggak tapi rasanya sisa yang masih ada, dapat mim bentuk lagi barisan lohontin. Sebaiknya mimilih lagi sejumlah anak murid agar barisan itu segera dapat dibentuk. Dan nyalakan obor kembali untuk menjaga kemungkinan musuh mengadakan serangan secara gelap. Tai ih dan ta itu, meskipun merupakan pada ritua yang berkedudukan tinggi, tapi dalam kekalahan total seperti saat itu, mereka pun hampir kehilangan kepercayaan diri lagi. Mereka menganggap petunjuk orang itu memang tepat. Maka tai itu segera melakukannya. Di samping menyusun anggauta barisan loh bantin yang terdiri dari murid-murid pilihan, juga diperintahkan agar obor-obor yang dipadamkan oleh barisan setan benggak, dinyalakan kembali. Sesaat kemudian terdengar suara tajam itu mi lengking lagi, barisan manusia-manusia setan itu, sebenarnya terdiri dari jago-jago sakti dunia persilatan. Tetapi mereka telah dikalahkan ketua benggak, dipotong lidahnya dan diminumi obat dius sehingga menurut segala perintahnya maka mereka memiliki kepandayan silat yang tinggi. Mendengar itu tai isian suge metar dan serta merta ia merangkapkan kedua tangannya mengucap doa omitohut. Kembali suara tajam itu melanjutkan bersuara lagi, harap lekas pindahkan pemuda itu ke suatu tempat yang aman. Walaupun wanita benggak itu licin seperti rupa, tetapi wataknya banyak curiga. Jika tidak mempunyai bukti-bukti. Yang nyata, dia tak mau sembarang bergerak. Jika dapat bersikap seolah-olah seperti tak menderita apa-apa, tentu wanita itu akan ragu-ragu dan tanggung tentu tak berani bertindak sembarangan. Nah, sampai di sini dulu karena aku tak leluasa bercakap-cakap lebih lanjut dengan kalian. Dan suara itu pun tak kedengaran lagi. Sute, harap bawa pui si cu ke ruangan hang tiang, tai i berbisik pelahan-lahan. Tai itu segera menyuruh dua orang padri mi menggul si ulem dan mim bawanya masuk. Dalam pada itu, berpuluh-puluh batang obor yang dipadamkan oleh barisan setan benggak tadi, dan sudah dinyalakan kembali, ruangan terang-benderang lagi. Barisan lohantin yang kocar-kacir, telah tersusun kembali. Kobaran-kobaran padri si ulim siang telah jatuh, disusun rapi di muka barisan sehingga menimbulkan suasana yang rawan penuh dendam kedukaan. Tai isian sumi langkah pelahan-lahan mengitari korban-korban itu. Lalu menatap tajam-tajam kepada barisan lohantin, wajah setiap anggota barisan lohantin mengunjuk kedukaan weng diliputi kebulatan tekat untuk mempertahankan gereja si ulim si. Tai isian sumengela nafas lalu pejamkan mata. Diam-diam ia telah mengerahkan nafas siap menghadapi musuh. Halamen gereja si ulim si yang luar dan penuh dengan beratus-ratus padri, tampak sunyi senyap seperti suasana kuburan. Tetapi sampai berselang beberapa lama, tetap tak terjadi suatu perubahan apa-apa saat itu barulah tai ihmi buka matu dan mi mandang ke langit. Ternyata saat itu sudah lewat pukul 3 malam. Tak berapa lama lagi tentu hari sudah terang tanah. Tiba-tiba di bawah cahaya obor, tampak sesosok bayangan mi luncur masuk dan menghampiri ke tempat rombongan padri. Tai isian sumengela nafas, ah ah ah, akhirnya datang juga. Pertempuran kali ini entah akan mengorbankan berapa banyak padri si ulim si lagi. Dalam pada itu bayangan orang itu sudah tiba setombak dari tempat tai ih, dia berhenti. Ketika tai isian sumi mandangnya ternyata pendatang itu orang pemuda yang berpakaian ringkas warna hitam. Punggungnya menyanggul pedang. Sambil imberi hormat kepada ketua si ulim si pemuda itu berseru nyaring, maaf, to'a suhu. Tai isian su kerutkan dahi dan mim balas hormat. Siapakah si cu? Orang itu pelahan-lahan maju menghampiri. Kira-kira terpisah 3-4 langkah ia berhenti. Kita melihat tumpukan mayat padri si yaw ii em si, tiba-tiba orang itu menjurah dalaem-dalaem. Siapakah si cu tai ih ulangi pertanyaannya lagi? Pemuda itu tenang sekali sikapnya. Sambil julurkan sepasang tangan, ia menyahut dengan hormat. Cai hai adalah tiogan, murid dari partai ceng siap hai. Mohon tanya gelaran tai su yang mulia. Setelah mengatakan dirinya siapa, tai ih menanyakan apa maksud kedatangan pemuda itu. Kata tiogan, suhuku karena sedang menyelesaikan pembuatan obat, maka tiidak dapat menghadiri enghiong tai hwe di gunung tai sin TMPO hari. Tetapi tentang perubahan di dunia persilatan, diikutinya dengan penuh perhatian, konon kabarnya di dunia persilatan dewasa ini, muncul seorang yang gerak-geriknya menakutkan sekali. Siang malem dia menempuh parjalanan menuju ke daerah Tionggoan. Setelah pembuatan obat selesai, suhupun sedengar berita itu dan timbul kecurigaannya. Maka dengan mengajak dua belas murid, beliau telah turun gunung rombongan kami dapat mengikuti jejak orang itu sampai ke gereja sini saat ini rombongan kami berada di luar gereja karena sebelum mendapat perkenan dari tai su, kami tak berani lancang masuk. Bukankah suhu si cu itu ceng huntot yang ketua ceng siapai tai ih menghela nafas? Benar, sahupai muda itu. Ah, seorang sahabat lama, tai ih siansu sejenak menghela nafas, harap Tio si cu mengundang suhu si cu dan menyampaikan berita bahwa karena saat ini siau lim si sedang menghadapi ancaman besar dari musuh, terpaksa lo tak dapat menyambut keluar. Menilik banyak paderi yang rubuh, tentulah habis terjadi pertempuran dasyat. Baiklah wampu segera akan menyampaikan pada suhu. Tio gan terus berputar tubuh dan lari keluar. Sebenarnya tai ih masih hendak bicara, ia hendak meminta agar pemuda itu menyampaikan kepada rombongan ceng siapai bahwa sebaiknya ceng siapai lekas-lekas tinggalkan gereja siau lim si saja. Tetapi ternyata Tio gan habis berkata terus lari keluar sehingga tai ih tak sempat bicara lagi. Tai ih siansu menghela nafas rawan. Barisan lohantin yang begitu tangguh, akhirnya jebol juga apalagi ceng siapai. Bantuan mereka hanya berarti akan mengantar jiwa secara sia-sia saja. Tak berapa lama, belasan orang berlari-lari di sepanjang jalan yang terbentang di muka gereja. Menilik gerakan mereka, tentulah mereka mimiki ilmu ginkang yang tinggi. Pada lain kebat, seorang ama em yang mi melihara jenggot panjang dan menyanggul pedang di belakang bahunya, menerobos masuk ke dala em. Itulah ama em ceng hun, ketua dari partai ceng siapai. Begitu mi mandang tumpukan mayat yang menganak bukit, ketua ceng siapai itu menghela nafas, serunya penuh sesal, ah, pintu datang terlambat. Sungguh amat menyesal. Tai Ih Sian Su rangkapkan kedua tangan mi beri hormat. Terima kasih atas kunjungan toheng. Apakah barisan ini barisan lohantin yang termasyur itu sesaat ceng hun to tiang bertanya setelah mi mandang pada rombongan paderi siau lim siang tengah pecak baris. Tai Ih mengiakan dengan kata-kata merendah. Tampaknya musuh sudah dapat dipukul mundur, kata ketua ceng siapai pula. Tai Ih merenung sejenak, ujarnya, musuh keliwat tangguh sehingga gereja kami menderita kerugian besar. Walaupun siat ini mereka mundur, tetapi setiap saat dapat datang lagi. Wajah ketua ceng siapai serentak berubah serius, pada pertemuan di gunung taisan yang diselenggarakan tai hong toheng karena sedang mi buat pil, terpaksa pintu tak dapat menghadiri. Tetapi saat itu pintu mengutus dua orang murid, siong hang dan siong guat untuk mewakili pincau hadir. Apakah murid toheng itu kini sudah pulang kembali cepat-cepat tai Ih menukas cemas? Karena tak ada kabarnya, pintu segera mengirim beberapa murid pilihan untuk menyelidiki ke gunung taisan menurut. Surat mereka yang dikirim dengan burung merpati, di dekat gunung taisan telah muncul gerombolan manusia aneh berpakaian serba aneh dan gerak-geriknya serba misterius. Walaupun sudah lama pintu tak turun gunung, tetapi pintu selalu mengikuti perkembangan dunia persilatan. Gerombolan manusia-manusia aneh itu, agaknya belum pernah muncul di dalam persilatan. Karena curiga, pintu berusaha Mi mecahkan persoalan itu. Hari kedua pintu terima laporan burung merpati lagi, menyatakan bahwa gerombolan manusia aneh itu kalau siang hari tidur, malah M berkeliaran. Pintu makin curiga dan akhirnya pintu Mi mutuskan untuk turun gunung. Karena tergesa-gesa, pintu hanya Mi milih dua belas murid untuk menyertai pintu, ternyata pintu terlambat setindak juga. Tai I Sian Su mengaturkan terima kasih atas perhatian dan semangat setia kawan ama M Cheng Sia Pei itu. Tiba-tiba terdengar langkah orang berlari. Ternyata Tai I Tu Sian Su muncul dengan mandi keringat. Tai I Mim perkenalkan sutenya itu kepada ketua Cheng Sia Pei dan rombongannya. Kemudian Tai I menanyakan apa sebab sute itu berlari begitu tergesa-gesa. Dengan menghela nafas Tai I Tu melaporkan tentang keadaan Si Ulem yang berbahaya. Dia tiga kali pingsan, dua kali habis nafas. Sia Pei telah berusaha sekuat tenaga untuk menyalurkan tenaga dalam kepadanya. Berita itu seperti palu godam yang menghantam kepala. Namun Tai I tetap menekan tubuhnya yang gemetar, serunya, apakah sekarang keadaannya sudah cukup baik? Diam-diam Cheng Hun Toti yang heran mi liat wajah kedua paderi Sia Olim Si itu. Segera ia bertanya siapakah pemuda Sipui itu. Boleh dikata dialah yang menjadi tulang punggung Sia Olim Si Dalma menghadapi serabuan benggak. Tai I menerangkan. Selain berjasa kepada Sia Olim Si, dia pun telah menyelamatkan dunia persilatan dari bencana kehancuran, kata Tai I dengan penuh semangat. Entah dari partai manakah pemuda yang sedemikian saktinya itu? Mungkin Toto pernah mendengar namanya, ama M. Cheng Hun semakin heran. Dia anak muda yang tak bernama tetapi kali ini jasanya, akan dikenang oleh seluruh kaum persilatan. Namanya akan selalu dipuja oleh setiap anak murid Sia Olim Si, kata Tai I lebih lanjut. Walau dalam hati tak puas tetapi Cheng Hun Toti yang sungkan untuk mim bantah mereka. Ia batuk-batuk kecil lalu katanya, jika kalian berdua begitu mim ujinya, tentulah dia seorang yang luar biasa. Tetapi saat ini dia sedang berada dalam keadaan yang gawat sekali. Dalam keadaan jiwanya terancam itu ia tetap mim perhatikan keselamatan La M. Koai dan Pak Koai. Kemasyuran nama kedua tokoh aneh itu bukan hanya berkumandang di dunia persilatan Tionggoan, pun jauh sampai di Kuhan GWA, luar perbatasan. Sebagai ketua Cheng Sia Pei sudah tentu Cheng Hun Toti yang mendengar juga. Seketika ia terkesiap. Apa? Kedua lociampu itu masih hidup serunya terkejut kata Tai I Sian Su, kecuali Pui Si Chu, kedua tokoh Lam. Koai dan Pak Koai itu pun mim bantu Sia Olim Si. Sudah lama Pinto mengagumi nama kedua tokoh itu. Entah dimanakah mereka itu sekarang? Bolehkah Pinto menjenguk? Omi Tohut, hal ini, tiba-tiba Tai I tak lanjutkan kata-katanya. Ia ingat kedua tokoh itu masih terjerat dalam jaring. Jika diketahui orang, tentulah akan merugikan nama mereka. Tai I tidak ingin ketua Cheng Sia Pei itu mengetahui keadaan Lam Koai dan Pak Koai tetapi dia pun tak dapat berdusta. Maka sampai beberapa saat, ketua Sia Olim Si itu tak dapat berkata-kata. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin. Ui dan Shin Lokoai saat ini sedang terjerat jaring, lebih baik jangan melihatnya. Menyusul seorang lain orang, berseru dengan dingin, walaupun jaring itu lihai, tetapi aku dan Ui Lokoai dapat mengatasinya. Dalam sehari dua hari, aku masih dapat bertahan. Yang penting adalah Pui Suteku itu harus lekas ditolong jiwanya. Hektometer, dia menderita luka berat karena membela Sia Olim Si. Jika kalian tidak mampu menyelamatkan jiwanya, selekas keluar dari jaring ini, seluruh paderi Sia Olim Si tentu akan kubunuh. Mereka akan kukorek ulu hatinya untuk menyembahyangi arwah Pui Sutek. Sahut Tai I, harap lo Ciam Pua berdua jangan khawatir. Betapapun halnya, Lohu tentu akan berdaya sekuat tenaga dan kemampuan Lohu untuk menolongnya. Ceng Hun Tot yang berpaling. Tampak di bawah sebatang pohon tua, segulung jaring putih terisi dua sosok tubuh. Jaring itu menyurut kecil sekali. Terdengar suara bernada sinis itu berseru pula, Hai, ama em hidung kebau, apa yang kau lihat? Suhu dari wanita siluman dari benggak itu juga serupa dandanannya dengan engkau, hektometer, aku sungguh muakmi lihat pakaianmu itu. Sebagai seorang ketua partai persilatan, sudah tentu Ceng Hun Tot yang tak pernah dimaki orang sebagai ama em hidung kerbau. Rombongan anak muridnya telah siap sedia dengan wajah murka. Tetapi Ceng Hun Tot yang tetap tenang seperti tak terjadi suatu apa. Di dunia persilatan penuh beraneka ragam manusia, bagaimana hanya tertujuk pada pakaian saja? Kata Tai Isian Su, kedua lociampuo itu berwata aneh. Harap Toheng jangan menaruh di hati. Ketua Ceng Xia Pei itu tertawa panjang, Jangan lo Sian Su khawatir, Pinto sudah lama mengagumi kedua lociampuo itu. Sekalipun ada kata-kata yang menyinggung, tetap Pinto takkan tersinggung. Terdengarlah suara tertawa dingin pula, segerombolan paderi dan ama em, Memang hanya gemar bicara hal-hal yang tak sedap didengar telinga. Pui Sute itu sedang menderita luka berbahaya, jiwanya dalam bahaya. Mengapa kalian enak-enak bicara di sini, tak lekas-lekas menolongnya? Ceng Hun Tot yang tertawa, Baik, marilah kita lihat ke sana. Pinto Mim punya pil buatan Ceng Xia Pei. Coba saja apakah pil itu dapat menolongnya. Saat itu haripun telah terang tanah. Setelah Mim perhitungkan bahwa orang Beng gak tentu tak datang kembali, Segera tai ih Mim bisiki beberapa anak muridnya supaya mewakili Mimim pin barisan lohontin. Kemudian suruh delapan paderi Mi lindungi Laem Khoai dan Pak Khoai. Begitu terjadi perubahan supaya lekas-lekas Mimim beri kabar. Sedang ia sendiri mengajak kata itu Sian Su dan Ceng Hun Tot yang menuju ke kamar Hang Te yang menjenguk keadaan Siu Laem. Ceng Hun Tot yang Mimim merintahkan dua belas anak muridnya untuk Mimim bantu lohontin, kemudian hanya dengan Mimim bawa tiogan seorang, ia mengikuti tai ih Sian Su. Tiba di sebuah ruang yang luarnya penuh berhias pohon bambu dan tanaman-tanaman bunga yang aneh, tai ih Sian Su segera Mimim persilahkan ketua Ceng Xia Pei masuk. Mereka pun segera melangkah masuk. Tampak Siu Laem dengan wajah pucat tengah berbaring di atas sebuah balai-balai kayu. Kedua matanya dipejamkan. Dua orang paderi menjaga di sampingnya. Apakah Pui Si Chu sudah sadar buru-buru tai ih Sian Su bertanya. Sudah dua kali dia kehabisan nafas dan disaluri hawa murni oleh tai tuh susyok kemudian diurut-urut jalan darahnya sehingga nafasnya mulai berjalan lagi. Setelah tai tuh susyok pergi, apakah dia sadar lagi? Tanya tai ih Cemas. Kedua paderi itu gelengkan kepala, belum dia belum sadar, tetapi nafasnya tetap melancar. Tai ih Sian Su meraba dadanya. Napasnya siulem lemah sekali. Kemudian ia mengundang Cenghun to tiang untuk Mi meriksa. Sesungguhnya sudah sejak masuk ke dalam ruangan situ, Cenghun Mi memperhatikan keadaan pemuda itu. Tetapi ia sungkan sebelum diminta oleh tuan rumah ha. Setelah Mi meriksa pergelangan tangan siulem, berkatalah ketua Ceng Xia Pei itu, napasnya lemah sekali, lukanya terlampau parah. Dapat ditolong atau tidak, akan pinco coba untuk Mi merikannya pil hui simling tan agar dia sadar dulu. Nanti kita periksa lebih lanjut kemungkinannya. Tai ih dengan bersungguh minta agar ketua Ceng Xia Pei itu suka berdaya sekuat tenaga menolok NG Siulem. Siulem diberi minum dua butir pil buatan Ceng Xia Pei. Tiba-tiba tai ih teringat akan orang tak kelihatan yang telah menyusupkan suara kepadanya tadi. Tetapi kedua penjaga di ruang situ mengatakan bahwa tiada seorang pun yang datang ke situ. Cenghun Toti yang tampak tegang sekali. Ia telah mendapat semua permintaan dari ketua Siulem Si. Itu berarti suatu kepercayaan. Jika pil itu tak dapat menyadarkan Siulem, nama Ceng Xia Pei pasti akan ternoda. Dalam pada itu harapan makin terang Cenghun Toti yang menghela nafas. Tiba-tiba ia menepuk jalan darah di dada Siulem. Siulem mengerang dan mim buka mata perlahan-lahan. Tai isyaw sugerang sekali. Dimanakah perempuan siluman benggak itu? Apakah dia sudah kabur begitu mim buka mata? Siulem terus menanyakan soal itu. Saat ini hari sudah terang tanah. Karena belum datang kembali, tentulah dia sudah pulang ke benggak, kata Tai isyaw su. Siulem tertawa, bagaimanakah dengan kedua lociampu lem koai dan pak koai? Mereka masih tetap berada dalam jaring. Tetapi dia tidak menderita luka apa-apa loho tentu berusaha untuk menolongnya harap si cu jangan khawatir, kata Tai isyaw su. Siu ia em hendak berkata lagi tetapi dicegah Cenghun Toti yang yang menasehatkan supaya jangan banyak bicara dulu. Berpaling anak muda itu mi mandang ketua Ceng Xiapei beberapa jenak lain tegurnya dengan suara lemah, siapakah Toti yang? Tai isyaw su segera memperkenalkan ketua Ceng Xiapei yang sekarang pandai dalam ilmu pengobatan dan luas pengalaman. Ceng Hun Toheng telah mi menuhi permintaan lohu untuk menolong si cu. Harap lo Sian Joe jangan terlalu mi muji. Pintu hanya mi lakukan apa yang pintu mampu saja. Tai ih tergetar hatinya. Ia ingat keterangan Ceng Hun Toti yang tadi bahwa harapan sin lem tipis sekali. Dan ternyata ketika mi mandang ke arah Siula M, ternyata anak muda itu perjamkan mati lagi. Ceng Hun Toti yang mi beri isyarat mengajak Tai ih keluar. Bagaimana keadaannya tanya Tai isyaw su dengan bergebar. Pintu heran sekali, selama dalam pengalaman Pintu mengobati orang, baru pertama kali ini menjumpai keadaan yang begini aneh. Dia terluka parah sekali dan seharusnya sudah mati. Tapi anehnya dia masih tetap hidup. Sewaktu menderita luka dalam pertempuran dia telah minum sebotol pil Syok Beng Tan buatan Sio Lim Si, Tai ih segera menuturkan air ingkas pertempuran anak muda itu mi lawan ketua Beng Dat. Oh, benarlah. Karena kekuatan pil itu belum lenyap maka dia dapat bertahan, kata Ceng Hun Toti yang. Kemudian ia mi mandang ke langit dan menghela nafas, Pintu tak berdaya lagi. Andai kata dapat menyembuhkan lukanya, tetapi tenaga dalam pincah pasti habis dan tentu cacat seumur hidup. Tetapi usaha itu pun belum pasti akan berhasil menyembuhkannya. Tai isyaw su hanya menyerahkan saja bagaimana baiknya ketua Ceng Xiapei. Berkata Ceng Hun Toti yang, menurut hasil pemeriksaan urat nadinya, dikhawatirkan dia tak dapat hidup sampai setengah hari lagi. Sekalipun kita tahu tempat obat mukjijat pun temponya pun tentu tak keburu lagi. Tai isyaw su sudah menunaikan seluruh tenaga dan pikiran untuk menolongnya. Tetapi, hendaknya janganlah tai su jadi patah semangat karena meninggalnya seorang. Karena hal itu membawa akibat pada seluruh dunia persilatan. Dan juga terhadap semangat perjuangan siaulim si mi lawan benggak kata Ceng Hun Toti yang lebih lanjut. Ketua benggak selain berkepandaian tinggi juga banyak mi miliki akal musliat. Dia mempunyai senjata rahasia yang ganas sekali dan sukar dijaga. Sekali menabur tentu berpuluh-puluh korban akan jatuh. Kata tai ih dengan rawa, sekarang seolah-olah masih terkenang akan peristiwa pertempuran semala M yang mengerikan itu. Tapi betapapun saktinya ketua benggak asal kita mempersatukan semua partai-partai persilatan besar untuk mengerubutinya, tentulah dapat menumpasnya. Atas nama tai su dan pinto sendiri kita mengirim undangan keabda sembilan partai persilatan agar mengirim wakilnya ke gunung kosan sini guna merundingkan rencana bersama entah bagaimana pendapat tai su. Dia em dia em tai ih menimbang berusan lohantin yang begitu hebat pun tak dapat membendung serangan orang benggak. Ia sangsi apakah kekuatan sembilan partai persilatan itu mampu mengalahkan benggak. Namun ketua si Yau Lim si itu sungkan untuk menyatakan isi hatinya. Beberapa saat dia terdiam saja. Di antara sembilan partai persilatan Ceng Hun Tot yang termasuk ketua yang paling muda sendiri usianya. Oleh karena itu, semangatnya masih berkoabar dan pengalaman kurang melihat tuan rumah diam saja, dia segera hendak mendesak. Tetapi sebelum mi buka mulut, sekonyong-konyong seorang nona cantik berbaju putih muncul dan menghampiri dengan langkah perlahan. Siapa seru ketua Ceng Xia Pei itu dengan serentak. Begitupun tai ih juga tak kurang kejutnya melihat nona itu. Nona itu tenang-tenang saja. Tak mau menyahut dan tetap mi langkah perlahan-lahan sudah tentu Ceng Hun Tot yang curiga dan marah. Segera ia mengangkat tangannya kiri, siap untuk mi mukul. Apakah tai su kenal dengan nona itu tanyanya kepada tai ih siansu? Lohu tak kenal. Tiba-tiba tai ih teringat sesuatu dan cepat mencegah Ceng Hun jangan turun tangan dulu, ia hendak menanyakan diri nona itu. Selamat datang li si cu kata tai israya maju dua langkah dan mi beri hormat. Hanya su jenak nona itu melirik kepada ketua si yo lim si seraya mengucapkan kata-kata mi mba los hormat. Tetapi tetap melangkah ke ruang Hang Tio. Gereja merupakan tempat suci. Tak boleh li si cu sembarangan masuk. Harap berhenti seru tai ih siansu. Nona baju putih itu menyahut dingin, jika bukan karena hendak menjenguk seseorang, sekalipun engkau undang, jangan harap aku su didatang kemari. Toh gereja ini hanya penuh dengan patung dan arca saja, tiada yang sedap dilihat. Tanda petik. Habis berkata nona baju putih itu terus menyelip masuk ke ruang Hang Tio, ketua. Sambil kebutkan lengan jubahnya, berserulah tai isiansu, haraoli si cu menjaga diri, lohu terpaksa berlaku kurang sopan. Serangkum angin kuat, melanda ke arah nona itu. Nona itu mengindar dua langkah ke samping, seraya berseru dingin. Lekas menyingkir, aku hendak nimeh iksa bagaimana lukanya. Siapa yang li si cu hendak jenguk pui siula em? Apa hubungan li si cu dengannya? Istri yang belum pernah hidup serumah? Tai isiansu terkesiap, serunya, siapakah nama nona aku ora aksi bewe? Eh, engkau pada ritwa ini, mengapa? Ribut tak keruan saja. Apakah engkau tak merasa jenmu? Tiba-tiba tai ih teringat. Seakan-akan ia pernah mendengar nada suara nona itu TMPO hari. Ia pun segera mundur dua langkah, mim berli jalan. Menurut peraturan gereja ini, kaum wanita dilarang masuk ke ruang kedua apalagi ke ruang Hang Tio. Tetapi karena pui si cu telah berjasa kepada si au lim si, biarlah kelak lohu yang menjalani hukuman gereja dan sekarang silahkan li si cu masuk. Nona baju putih itu tertawa dingin dan menukas ucapan tai ih, ketua benggak itu, juga seorang wanita. Tetapi mengapa losiansu tak mengusirnya keluar? Kata-kata tajam itu bagai sedilah pisau menusuk ulu hati tai ih seketika wajah pejabat ketua si au lim si itu merah padam dan tidak dapat berkata sepatah pun juga. Tetapi serentak dengan itu terlintas sesuatu dalam benak tai ih. Ya, tak salah lagi. Suara nona itulah yang tadi melalui ilmu menyusup suara coan imjib di telah melengking ke telinganya. Serentak tai ih memberi hormat dan berseru, bukankah li si cu yang tadi menyusupkan suara kepada lohu? Kalau benar, bagaimana tanya nona itu? Dalam pada mengajukan pertanyaan itu diambia em tai ih sudah curahkan perhatiannya untuk meneliti suara orang. Ah benarlah. Memang suara nona itu yang tadi menyusupkan suaranya. Serta merta ia mim beri hormat dan mim persilahkan nona itu masuk. Dalam pada itu, ketika tai ih dan si nona baju putih tukar pembicaraan, dia em-dia em ceng hun toti yang sudah mengerahkan tenaga dalam ketangannya. Asal si nona itu mencengadakan gerakan yang mencurigakan, segera ia akan mim mukulnya. Tetapi ternyata tai ih malah mim persilahkan nona itu masuk. Ketua ceng siap itu pun menyingkir mundur juga. Nona baju putih itu dingin sekali sikapnya. Tanpa mim mandang kepada kedua ketua partai itu, ia terus milangkah masuk, seluruh match orang-orang yang berada dalam ruangan situ, tercurah kepada si nona. Dengan tenang ia menghampiri ranjang kayu dan mengamati siula M. Sejenak kerutkan kening, ia ulurkan tangannya menjamah ubun-ubun kepala pemuda itu. Beberapa saat kemudian baru tangannya ditarik kembali. Kemudian ia berpaling kepada tai ih, apakah lukanya parah sekali? Benar, kata tai ih siansu, tetapi ceng hun toheng ini mengatakan bahwa lukanya bukan tak dapat ditolong. Tetapi sayangnya seluruh kepandaian puisi cu ini nanti, mungkin akan lenyap dan seumur hidup dia tak dapat meyakinkan ilmu silat lagi. Hati-hati sekali tai ih mengatur kata-katanya agar nona yang mengaku sebagai calon istri siulem itu tak menangis karena mendengar berita menyedihkan itu. Tetapi di luar dugaan wajah nona itu tetap dingin, sedih atau girang, sama sekali tak dapat diraba orang. Sahut dengan nada dingin, dia terluka karena mim belah siulim esi. Kalau dia sampai-sampai meninggal, bagaimana tindakan siulim si? Tanda petik. Pertanyaan iru tak diduga tai ih sehingga pejabat ketua siulim si itu tertegun beberapa saat. Budi pertolongan puisi cu kepada siulim si sebesar gunung. Jika jiwaku dapat diberikan kepadanya, lohu bersedia mey memberikan sisa umur lohu kepada puisi cu agar dia dapat hidup se-MPAI seratus tahun. Berhenti sejenak, paderi siulim si itu mey lanjutkan kata-katanya pula, sejak didirikan ratusan tahun berselang, belum pernah siulim si menerima budi orang. Asal ada obat untuk menolong puisi cu, seluruh paderi anak murid siulim si dari tingkat tiga sampai ke bawah, tentu akan mengerahkan tenaga untuk mencarinya. Wajah dingin dari nona itu tiba-tiba mereka senyum cerah, tekat kalian untuk menyelamatkan jiwanya, andai katada meninggal, dia tentu akan meninggal dengan merahem. Tai Isian Sum menghela nafas perlahan semoga hutmi lindungi jiwanya. Tiba-tiba nona itu berputar diri dan merogoh ke dalam bajunya. Ia mengeluarkan sehelai buntelan sutra putih. Dengan hati-hati buntelan itu dibukanya. Ternyata buntelan itu terdiri dari delapan buah lapisan. Yang terakhir terdapat sebuah botol dari batu kemala putih. Begitu sumbat dibuka, berhamburanlah hawa yang harum sekali. Ketika Cheng Hun Tot Yang mengawasi botol kemala itu, serentak gemetarlah tubuhnya. Wajahnya pun segera berubah. Tai I heran melihat sikap ketua Cheng Siap itu. Tetapi ia sungkan bertanya. Sejenak nona itu melirik ke arah Cheng Hun Tot Yang. Tiba-tiba ia memijat hancur botol kemala itu. Di dalam botol terisi. Sebutir pil merah yang berkilat-kilat dan menyiarkan bau yang luar biasa harumnya. Dengan dua buah jari tangan kanannya, ia menjemput pil itu. Lalu dengan tangan kirinya Mim buka mulut siulem dan menyusupkan pil itu ke dalam tenggorokannya. Maaf, Li Eng Hiong, apakah nama pil itu tiba-tiba Cheng Hun Tot Yang bertanya? Sikap nona itu kembali dingin seperti semula dan menyaut. Titik dua apakah Heng Kau Teh tidak dapat Mim lihat sendiri? Menurut pengawasan Pinto, pil itu agaknya Mim punya riwayat besar kata Cheng Hun. Sudah tentu Mim punya riwayat. Jika pil biasa, Mim punya khasiat untuk menghidupkan orang yang sudah hampir mati balas si nona. Oh, kalau begitu puisi cu Mim punya harapan tertolong, serutai ih dengan girang. Metu nona itu berkilat-kilat. Rupanya hatinya mulai bergolak. Tetapi dengan cepat Yami mejamkan sepasang matanya untuk menekan gejolak perasaannya itu. Kemudian berkata dengan perlahan. Bagaimana aku tahu karena pil itu bukan buatanku. Jika memang belum takdirnya mati, dia tentu akan sembuh. Tai ih terkesiap. Ucapan nona itu suatu pernyataan yang tak bertanggung jawab. Jika Mim memang belum takdirnya mati, sekalipun tidak minum pil dari nona itu siulem pun tentu takkan mati. Namun tai ih tak mau Mim bantah. Dia hanya berdoa Mim minta Tuhan melindungi jiwa pemuda itu. Tiba-tiba nona itu Mim buka matanya dan dengan nada dingin minta tai ih dan sekalian orang keluar dari ruangan. Situ, silahkan kalian keluar, biarlah aku seorang diri yang menunggunya sampai dia sadar. Apanya yang tak leluasa. Aku istrinya, tak perlu harus mentaati segala macam adat pergaulan wanita dan pria. Gereja adalah tempat suci dan ruang hangtio itu keras sekali peraturannya. Nona baju putih itu kerutkan alis. Berkatalah ia dengan nada kurang senang, kalau begitu biarlah dia mati saja. Habis berkata ia terus berputar tubuh dan melesat keluar. Tai Isian Sumi mandang keadaan Siulayem yang masih terkapar diranjang. Mengingat bagaimana jasa pemuda itu kepada Siow Lim Si, akhirnya tai ih menghela nafas. Li Si Chu, harap berhenti dulu. Apakah engkau meluluskan Nona itu berpaling? Pui Si Chu telah memberikan jasanya yang besar sekali kepada Siow Lim Si. Jika tanpa bantuannya, dikhawatirkan gereja ini sudah hancur, biarlah Lohu yang akan menerima hukuman gereja dan Mim persilahkan Li Si Chu melakukan daya pertolongan. Jika Mi luluskan, harap segera keluar. Tai Isian Su tersenyum getir. Ia mengajak Cheng Hun Tot yang keluar. Ketua Cheng Siapai itu menjemput pecah botol kemala di tanah lalu melangkah keluar. Demikian pada riang tugasnya jaga Siulayem di ruang Hangtin itu. Tiba-tiba Nona Baju Putih itu gunakan ilmu menyusup suara kepada tai ih, tak perlu terlalu jauh, harap menunggu di luar ruang saja. Ketika tai ih berpaling ternyata Nona Baju Putih itu pun sudah melangkah ke dalam ruangan. Tai ih mimper oleh Ketua Cheng Siapai beristirahat di kamar yang telah disediakan, sendang ia sendiri ingin jaga di luar ruangan Hangtin. Cheng Hun Tot yang tertawa, pil merah itu, agaknya suatu obat ajaib yang jarang terdapat di dunia persilatan. Tanda petik. Obat apakah itu tanya tai ih? Sekarang karena belum jelas, Pinto tak berani mengatakan pasti. Nanti apabila sudah mendapat bukti-bukti, baru Pinto beritahukan lagi, kata Cheng Hun Tot yang. Berkata pula Ketua Cheng Siapai itu lieng hiong itu, walaupun sikapnya dingin dan angkuh, tapi mimpunyai perbawa tinggi. Kemungkinan dia tentu menggunakan tenaga murninya untuk menolong suaminya. Dapat dimaklumi apabila dia minta supaya kita keluar dari ruangan dulu karena bagaimawapun juga, tentu malu. Tai ih mengaturkan terima kasih atas keterangan Ketua Cheng Siapai itu. Diam dia emi emi muji Cheng Hun Tot yang yang walaupun di antara ketua-ketua sembilan partai persilatan, dia yang tergolong paling muda sendiri tetapi dalam menilai sesuatu mimpunyai pandangan yang luas dan taja em. Saat itu hari makin terang. Matahari memancarkan sinarnya yang gemilang. Apa yang terjadi semalam, benar-benar bagaikan sebuah impian buruk. Tai ih miminta tai tu mim bawa dua orang paderi untuk menjaga ruang siansu. Mungkin toheng anggap lohu keliwat ribut, kata tai ih kepada Cheng Hun Tot yang. Tapi pada waktu hari seterang ini, masakan musuh berani menyelundup ke Mori. Menilik sikapnya yang dingin dan angkuh, tentu tak mau nona itu sembarang mim minta bantuan orang. Karena ia sudah mim buka mulut, kita pun harus melaksanakan dengan hati-hati. Pinto anggap berlaku hati-hati memang tak ada jeleknya sahut Cheng Hun Tot yang. Baru ketua Cheng Siapai berkata sampai di situ, tiba-tiba dari arah kamar siansu, terdengar lengkingan suara. Buru-buru tai ih pejamkan mata. Sedang Cheng Hun Tot yang pun mimandang awan yang berarak di langit, tetapi diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk menjaga diri. Tiogan yang berdiri di belakang Cheng Hun Tot yang rupanya terpengaruh oleh jeritan dari ruangan siansu itu. Hatinya gelisah dan wajahnya mengerut tegang. Seperminum tep lamanya, barulah lengking suara itu sirap. Tiba-tiba dari dalam ruangan terdengar suara si nona baju putih menyuruh Mirka masuk. Rupanya Tiogan paling terpengaruh oleh lengking suara tadi. Dia cepat mendahului masuk. Sudah tentu Cheng Hun Tot yang marah. Tetapi ketika ia hendak mendam perat murid itu, tai ih siansu mencegahnya. Gerak-gerik Tiogan seperti orang yang kehilangan ketenangan pikirannya. Begitu masuk buka matu ia terus menghampiri ranjang. Dilihatnya nona baju putih itu duduk di atas ranjang sambil pejamkan mata. Kepalanya basah dengan keringat. Ah nona letih sekali. Apakah jiwa pui tai hiap dapat tertolong tanya Tiogan. Siapa tahu dia bisa hidup atau tidak sahut si nona dengan dingin. Tiogan meringis. Untung saat itu tai ih siansu dan Cheng Hun Tot yang sudah masuk. Buru-buru Tiogan mundur ke belakang gurunya. Tai ih terkejut ketika mi lihat wajah siulem mulai berkembang merah. Serunya mi muji si nona, hanya mengandalkan usaha nona, jiwa pui si cu dapat diharapkan ditolong. Dia mati atau hidup bukan soal. Aku tetap akan hidup menjanda, sebut si nona dengan tawar. Hening beberapa saat. Tiba-tiba siulem menghela nafas panjang dan perlahan-lahan mi buka mata. Ketika matanya tertumbuk si nona baju putih, siulem tersirap. Engkau nona BWE. Nona baju putih itu mengemasi rambut dan mengusap keringat di kepala. Ujarnya apa? Engkau tidak meninggal tanya siulem. Engkau mengharap aku mati. Kalau aku mati, engkau lantas cari lain lagi. Ucapan yang miring dengan persetorian antara sepasang suami istri itu, sengaja dilantangkan si nona baju putih di depan orang-orang. Sikapnya pun tidak malu-malu. Pui si cu, nyonya menjenguk mu kata tai ih. Siulem hanya mendesah. Tak tahu apa yang harus dikatakan. Nyonya benar-benar hebat dalam pengobatan hingga si cu terlepas dari bahaya maut kata tai ih pula. Siulem hanya berbatuk-batuk kecil. Dipandangnya BWE Hang Suat. Terima kasih atas pertolonganmu. Tai i berpaling ke arah Cheng Ho atau Tiang. Diam-diam ia heran mengapa suami istri itu menggunakan panggilan seperti orang asing. Sejak kecil ia sudah masuk gereja sehingga tak mengerti urusan hubungan wanita dan pria. Keterangan BWE Hang Suat yang mengaku sebagai istri Siulem diterima tanpa keraguan. Cheng Hoon menyatakan hendak beristirahat dalam kamar. Tai ih menduga, ketua Cheng Siap itu tentu ada apa-apa. Maka ia segera mengatakan hendak mengantar. Lohu suruh dua orang hua siu kecil merasakan gadis ini. Jika pui hujie mi merlukan apa-apa harap suruh saja mereka. BWE Hang Suat mengiakan, ia terhibur dengan panggilan sebagai pui hujin atau nyonya pui itu, sedang Siulem hanya meringis. Kini dalam ruangan hanya tinggal Siulem dan BWE Hang Suat. Tiba-tiba Siulem menghela nafas, tegurnya perlahan. Titik dua mengapa engkau mi ngatakan kita ini sebagai suami istri? Nona itu mi mandang Siulem dingin-dingin sumpah di tepi kolam yang disaksikan rembulan menjadikan diriku seumur hidup mi jadi istrimu. Mati pun akan menjadi setan dari keluarga pui. Mengapa takut diketahui orang? Siulem terkesiap hanya ikatan sumpah itu sudah cukup menetapkan pendirianmu. Tetapi tanpa persetujuan dari kedua belah orang tua dan tanpa orang perantara pula, bagaimana hal itu dapat dianggap sah? BWE Hang Suat tertawa dingin ayah bundau sudah lama menutup mata, sudah tentu aku sendiri yang mi mutuskan. Taruh kata kita kita sudah mi langgar adat istiadat dan mi lakukan perjodohan sendiri, tetapi sebelum dirayakan di muka orang banyak bagaimanakah kita dapat mengakui sendiri? Mengapa tidak? Aku toh sudah menjadi istrimu mengapa engkau takut diketahui orang? Ho, tahulah aku apa sebabnya engkau takut. Bukankah engkau takut jika berita itu tersiar di dunia persilatan, takkan ada seorang nona lagi yang menyukaimu. Seorang pemuda yang sudah beristri tentu sukarni mikat gadis lain lagi, pada lain kejap BWE Hang Suat berkata pula, Ah, jangan omong tak karuhan. BWE Hang Suat tertawa hambar, tetapi dalam hal itu, jangan khawatir. Aku bukan seorang istri yang berhati dengki. Asal engkau mampu, betapapun istri yang kau miliki, aku tak peduli. Toh kita jarang-jarang bertemu. Asal aku tetap menjaga namaku sebagai seorang istri, aku takkan mengikat kebebasanmu. Sejenak nona itu berhenti lalu berkata pula, yang kumaksudkan jika engkau mampu itu ialah jika engkau mampu mendirikan sebuah istana mewah, sekalipun engkau mengera M5-6-M istri aku tak peduli. Jarang sekali ia tertawa tetapi sekali tertawa, wajah merekah riang laksana bunga mekar. Si Ula M mengelanapas, ah, betapa besar terima kasihku atas perhatianmu itu. Siapa mi minta terima kasihmu? Atas kita saling menjaga nama sebagai suami istri saja, bagiku sudah cukup. Si Ula M kerutkan dahi, ujarnya, sumpah di tepi kolam pada malam itu, hanya suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak. Apa? Belum berkumpul sebagai suami istri yang resmi, engkau sudah mengusir aku seru si nona. Karena lukanya belum sembuh dan tenaganya masih lemah, begitu duduk beberapa lama, si Ula M merasakan letih sekali. Maka rebahlah ia. Bwe Hang Swat segera menyelimutinya. Kemudian ia duduk menjaga di samping pemuda itu. Pada saat sinar matahari mencurah ke dalam jendela, wajah Bwe Hang Swat makin tampak jelas. Betapa kulitnya yang merah dadu itu mereka segar. Begitu pula sepasang tangannya yang halus. Ketika bertatapan pandang, si Ula M merasakan suatu perasaan yang aneh. Dalam sikap dan wajahnya yang dingin. Ternyata sinar matu nona itu memiliki pancaran yang lembut sekali. Si Ula M terkesiap di luar kesadarannya, ia ulurkan tangan mencekal dengan nona itu. Nona yang bersikap dingin dan gerak-geriknya bebas mohar itu, pada saat tangannya dicengkeram si Ula M, hatinya berdebar keras, wajah mimburat merah. Ia meronta lepaskan cekalan orang, serunya, perlu apa pegang-pegang tangan, nanti tak sedap dilihat orang. Si Ula M terkesiap malu. Buru-buru ia tundukkan kepala dan pejamkan mata. Melihat keadaan pemuda itu, timbulah rasa kasihan B.W.E. Hang Swat. Beberapa saat kemudian ia berbisik, aku toh sudah menjadi istrimu. Sebenarnya aku pun tak keberatan menerima ciumanmu. Tapi sesungguhnya aku muat melihat tingkah laku lelaki dan perempuan yang saling bersentuhan tubuh. B.W.E. Hang Swat menghela nafas perlahan, lalu berbicara pula, sebenarnya tak tega aku perlakukan kau begini, tetapi aku benar-benar tak tahan. Bencilah aku dan pukulah aku. Pernyataan itu diucapkan penuh dengan getar kemesraan. Si Ula M tergerak hatinya dan begitu ming buka mata, ia mencekal tangan kiri nona itu lagi. B.W.E. Hang Swat berubah wajahnya. Buru-buru ia hendak menarik tangan kirinya itu tapi pada lain saat ia batalkan niatnya. Engkau telah melepaskan budi besar sekali untuk menolong jiwaku. Aku toh istrimu, sudah seharusnya menolong kau tukas B.W.E. Hang Swat. Baik yang telah kau limpahkan itu, belum Si Ula M menyelesaikan kata-katanya, ia terkejut karena tubuh nona itu terasa gemetar. Hai, mengapa engkau ini ia menjama bahu nona itu? Dengan kerutkan gigi, nona itu cepat-cepat pejamkan mata saat itu Si Ula M merasakan pipi si nona dingin sekali dan dahinya bercucuran keringat dingin. Ia makin heran, eh, apakah kau sakit? Biarlah kupanggil orang untuk. Jangan. Lepaskan tanganmu dan aku tentu segera baik. Baru B.W.E. Hang Swat berseru. Walaupun heran, tetapi mau juga Si Ula M lepaskan tangannya. Juga tanganmu yang kanan itu agar cepat engkau tarik. Ih, aku hampir pingsan nih. Setelah menarik kedua tangannya, Si Ula M mi mandang nona itu dengan terlongong. Nona itu perlahan-lahan mi buka mata lagi. Ia menghela nafas panjang, entah bagaimana, asal bersentuhan dengan orang lelaki, hatiku tentu berdebar keras sekali. Sekalipun engkau suamiku, tetapi juga jangan menceka el aku. Sekali engkau jamah, napasku serasa sesak sekali. Diam-diam Si Ula M menimang hati Dala M. Jika menilik dari reaksi nona itu, tentulah sikap dan wajahnya yang sedingin es itu memang bukan dibuat-buat, tetapi memang lahir dari rasa jasmaniahnya yang aneh. Mungkin engkau tak percaya pada kata-kataku, ucap Bwe Hang Swat, tetapi aku sendiri pun tak mengerti sebabnya. Si Ula M berbaring lagi, katanya sudahlah kita bicara lain hal. Bukankah engkau dipaksa suhu mencebur ke dalam kawah api? Benar. Mengapa engkau tahu? Sucimu yang mi memberitahukan padaku. Aku telah mengangkat sumpah, tak akan mi memberitahukan kepada siapapun apa yang aku lihat. Dan aku pun tak dapat lama-lama tinggal di sini. Aku harus segera pergi. Hendak kemanakah engkau? Apakah kelak kita tak dapat bertemu lagi? Tanya Si Ula M. Seumur hidup Bwe Hang Swat adalah menjadi istrimu. Sudah tentu kelak kita bertemu lagi Si Ula M tertawa-tawar. Juga wajah Bwe Hang Swat yang dingin itu, mereka senyum riang. Katanya, aku hendak diri agar perlahan-lahan wataku dapat berubah halus. Silahkan engkau pejamkan mata aku hendak pergi. Si Ula M bunda sekali hatinya. Segera ia pejamkan mata. Tetapi ketika hidungnya terbaur hawa yang harum sekali, ia mau mi buka mata. Melihat itu berubahlah wajah Bwe Hang Swat. Dengan berteriak keras, ia segera melesat keluar. Si Ula M tak dapat berbuat apa-apa, kecuali mengantar kepergian nona itu dengan helaan napas yang penuh keheranan. Dia benar-benar tidak mengerti perangai nona yang seaneh itu. Wajah dan hatinya benar-benar mim buat orang tak mengerti. Dan tidak terasa, tertidurlah Si Ula M dalam kepulasan. Ketika bangun ternyata dalam ruang itu sudah penuh dengan orang. Tai Isian Su, Tai Tu, Lam Ko Ai, Pak Ko Ai dan Cheng Hun Toti yang serta seorang tua berambut putih yang berjubah kuning. An, Pui Si Chu sudah sadar, seru Tai Isian Su. Begitupun Tai Tu Sian Su juga segera menanyakan tentang keadaan Si Ula M. Sejenak Mi mandang kepada sekalian tokoh-tokoh yang hadir di setelilingnya, Si Ula M tertawa-tawa dan menyatakan bahwa lukanya sudah baik. Tiba-tiba ia bertanya kepada Lam Ko Ai, Shinto Ako, apakah lukamu juga sudah baik? Lam Ko Ai Mi mandang dingin-dingin ke arah Cheng Hun Toti yang sahutnya, setelah minum obat dari amaem hidung kerbau ini, lukanya hampir sembuh. Demikian watak dari Lam Ko Ai. Sekalipun terhadap yang menolongnya, ia tetap dingin sikapnya dan tak mau mengucap terima kasih. Cheng Hun Toti yang hanya tersenyum tak berkata apa-apa. Dia sudah lama mendengar dan mengagumi nama kedua tokoh aneh itu. Ah, Pui Si Chu masih belum pulih, baiklah beristirahat lagi, Lohu akan tinggalkan ruang ini dulu, kata Tai I. Tiba-tiba Siu Lam bangun dan turun dari ranjang, kedua Toti yang ini berwibawa sekali. Tentulah bukan tokoh sembilan rangan, harap Tai Su suka mim perkenalkan aku kepadanya. Ah, Luka Si Chu belum pulih sama sekali. Jangan khawatir, Tai Su. Pui Siu Lam tetap mendesak. Dan terpaksa Tai I pun mim perkenalkannya kepada ketua Cheng Xiapei. Inilah ketua Cheng Xiapei yang sekarang bergelar Cheng Hun Toti yang. Siu Lam mim beri hormat dan mengucapkan kata-kata mim uji nama amaem yang termasyur itu. Ketua Cheng Xiapei pun balas mim beri hormat. Pinto telah mendapat keterangan dan Tai I Sian Su bahwa Pui Siu Hiap dengan gagah berani telah menyelamatkan seluruh kaum persilatan dan pernah ikut dalam rombongan orang gagah untuk menggempur benggak. Pinto benar-benar kagum dan bersyukur sekali atas perkawinan Pui Tai Hiap. Tersipu-sipu Siu Lam mengucapkan kata-kata merendah. Kemudian Tai I Mim perkenalkan amaem jubah kuning kepada Siu Lam, inilah ketua Kun Lun Pei Tian Chee Toheng. Kembali Siu Lam mim beri hormat kepada amaem itu. Ternyata kedua amaem itu bukanlah tokoh sembarangan. Mungkin setahun yang lampau, jangan harap Siu Lam mampu berjumpa muka dengan kedua ketua partai persilatan yang termasyur itu. Lam yang belum pulih tenaganya. Ia segera mengajak kedua amaem itu untuk beristirahat ke ruang kuat Siuan. Ah, semangat wampu cukup segar. Asal toti yang sekalian tak menolak, wampu senang sekali milayani, kata Siu Lam. Tai Isian Su mencegahnya dan terus hendak berlalu. Tiba-tiba Lam Koei menyeletuk, aku akan beristirahat di ruang Sian Si ini. Tai Isian Su kerutkan dahi, ujarnya, tetapi lehu sudah mim bersihkan sebuah ruang untuk lociampuwa. Selamanya jika bilang satu, tentu satu, tak pernah dua. Aku suka mimakai kamar, siapa yang mampu menghalangi. Tai Ih tertegun. Ia tak menyangka bahwa orang begitu liar. Namun sebagai tuan rumah Ia harus bersikap sabar, ujarnya, baiklah jika kedua lociampuwa hendak mimakai kamar ini, Pui Si Chu akan ku minta pindah ke lain kamar. Ah, tak lo Sian Su sibuk-sibuk. Wampuwa akan tinggal bersama satu ruangan dengan Shinto aku, buru-buru Siu Lam mencegah. Pak Koei pun deliki matuk kepada ketua Siu Lim si itu, dan peratnya, Hektometer, walaupun kita bersatu dalam menghadapi wanita si Luman tadi, tapi aku dan Sian Loko Ai masih belum hilang dendam terhadap Siu Lim si. Nanti apabila luka Sian Loko Ai sudah baik, kita tentu akan membuat perhitungan kepada Siu Lim si lagi. Tai Ih hanya tertawa pahit. Ah, lohu tak ingat lagi, bila sekiranya lociampuwa pernah mengikat permusuhan dengan Siu Lim si. Huh, golongan paderi kecil seperti kalian masakan ia-yah mengikat permusuhan dengan kami berdua semptot Pek Koei. Tian Cetot yang berpaling mi mandang kedua tokoh aneh itu, serunya, sudah lama Pinton mendengar bahwa Lem Koei dan Pak Koei berwata aneh. Tak dapat membedakan benar dan salah. Ternyata setelah menyaksikan. Lalu bagaimana tukas Pak Koei? Ternyata memang benar ketua Kun Lun P itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba Pak Koei menempar dan mimakinya, ama em hidung kebau, nyalimu sungguh besar. Dengar cepat Tian Cetot yang pun segera ayunkan pukulannya untuk me nyambut. Dua maca em tenaga iwakang sakti, yang satu dihamburkan melalui gerakan jari dan yang satu dari taburan tinju, saling berbentur dan menimbulkan kisaran angin besar. Pakaian sekalian orang yang berada di situ, berkibar keras. Tamparannya tak berhasil, Pak Koei segera berbangkit. Tetapi cepat Tai Isian Sum langkah ke tengah kedua orang itu dan melerainya. Harap jiwi kedua suka mim beri muka kepada lohu. Mim beri muka apa tanpa menghiraukan permintaan cuan rumah, Pak Koei menempar lagi. Tai Isian Su diam-diam kerahkan iwakang. Cepatia mim belakangi Pak Koei dan gunakan punggungnya untuk me nyambut pukulan orang. Pak Koei mendengus. Tiba-tiba ia menarik kembali tangannya. Hektometer, pada ritua, apakah kau minta mati? Tai I berputar diri dan mim beri, hormat. Terima kasih atas kemurahan hati Lo Chiampua. Tiba-tiba ia melanjutkan pula, jika Lo Chiampua berdua memang tetap hendak mim buat perhitungan dendam lama dengan Sio Lim Si, lohu pun terpaksa tak dapat menolak. Dendam angkatan tua, memang harus diterima oleh muridnya. Tetapi harap tunggu dulu setelah nanti Shin Lo Chiampua sudah sembuh dari lukanya. Wajah Pak Koei berubah membara. Napsu amarahnya sudah mimuncak. Jika sampai dihamburkan, keadaan tentu akan menjadi kacau balau. Melibat itu Sio Lim segera loncat ke muka Pak Koei, ujarnya, harap Lo Chiampua jangan marah dan sukalah mendengarkan sedikit kata-kata Wampua. Sedang Cengbun Totiang pun segera mengajak Tiance Totiang keluar. Tai Isian Su menyusul sampai diambang pintu dan berkata kepada Ketua Kunlun Pei, Tiance Totiang adalah Ketua Partai Kunlun Pei Uilo Chiampua tokoh yang termasyur di dunia persilatan. Jika Jiwi berdua sampai bertengkar, benar-benar lohu merasa sulit. Pak Koei yang belum hilang marahnya segera tertawa dingin, pada ritual kasih tahu pada amaem hidung kerbau itu. Aku hendak menggempur Kunlun Pei. Suruh mereka siapkan semua jago-jagonya. Besok pagi tengah hari, tunggulah di puncak gunung ini. Tai Is terkejut, serunya, ini, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dari arah luar yang jauh terdengar seruan orang yang nyaring, besok pagi tengah hari, Pinto akan menunggu seorang diri di puncak gunung. Ternyata penyahutan itu dilantangkan oleh Tian Chee To Tiang yang mendengar juga akan ancamen Pak Koei. Tua bangka, sekali ludah tak boleh dijelat kembali. Jika engkau tak datang, aku tentu akan ke Kunlun San untuk mengobraka abrik biara sarangmu teriak Pak Koei dengan murka. Wajah Tai I berubah dan menghela nafas panjang lalu berputar tubuh pergi. Pejabat ketua Siaulim Esi benar-benar dalam kesulitan. Ia tahu bahwa Pak Koei dan Tian Chee merupakan tokoh yang termasyur. Sekali mereka sudah berjanji, tentu sukar untuk mencegah lagi. Si Ulem pun menyadari kesulitan itu juga. Karena tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya tertawa hambar lari kembali ke tempat tidurnya. Keadaan sunyi senyap lagi. Sampai nafas orang pun dapat terdengar. Kira-kira sepeminum teh lamanya, barulah terdengar lemkoeimi mecah kesunyian. Pui Heng Teh, bagaimana lukamu sekarang? Sukar dikata sahut siula em, Tetapi aku sudah menelan sebutir pil yang katanya merupakan obat mukjijat yang tiada tandingannya di dunia. Sialem menghela nafas, ujarnya, Ah, kemasyuran nama ini Mima Nge menjemukan. Jika aku mati tentu terhindar dari kesulitan-kesulitan dunia.